bagi teman-teman yang telah lolos di kartu prakerja gelombang ke 41 maka teman-teman akan mendapatkan saldo 1 juta dan juga nomor prakerja segera saja teman-teman membeli pelatihan prakerja yang pertama supaya nanti segera muncul untuk penjatuhan pencairan insentifnya berikut ini saya memberikan rekomendasi pelatihan prakerja tanpa webinar dan berisi tutorial lengkap cara beli pelatihan prakerja pakai hp bagi teman-teman yang nantinya selain kita bisa mendapatkan insentif cair 2,55 juta kita juga akan berpeluang mendapatkan cashback 100 ribu rupiah yang bisa kita minta dalam bentuk uang tunai, saldo e-wallet, atau juga dalam bentuk pulsa nah disini nanti kita melalui mekanisme bonus penunjang karir periode yang ke-6 silahkan simak video ini sampai selesai saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos dalam kartu prakerja gelombang ke 41 nah disini kita setelah mendapatkan nomor prakerja dan juga saldo 1,70 rupiah di akun prakerja kita maka disini segera saja membeli pelatihan prakerja yang pertama supaya nanti kita segera mendapatkan penjatuhan insentifnya nah disini ada tips bagi teman-teman yang lolos prakerja gelombang ke 41 yaitu yang pertama, segera saja membeli pelatihan prakerja yang pertama ya sehingga nanti kita pelatihannya segera selesai dan kita bisa segera mendapatkan pembayaran insentif 600 ribu rupiah dikalikan 4 bulan plus untuk survei evaluasi prakerja yaitu 50 ribu rupiah dikalikan 3 kemudian disini teman-teman usahakan untuk membeli pelatihan prakerja yang ada bonusnya berikut ini kita akan memberikan tutorial yaitu cara membeli pelatihan prakerja yang ada di skill academy mengapa sih kita harus membeli pelatihan prakerja yang ada di skill academy yang pertama, pelatihannya ini nomor 1 di Indonesia kemudian ada banyak pilihan kelas yang bisa kita sesuaikan dengan bakat minat dan juga hobi kita berikutnya kita juga akan mendapatkan banyak sekali keuntungan yaitu insentif segera cair karena pelatihannya mudah ya teman-teman dan juga tanpa webinar sehingga sertifikat skill academy nanti bisa masuk segera di dashboard dan berikutnya nanti kita akan mendapatkan cashback dalam bentuk uang tunai e-wallet atau pulsa 100 ribu rupiah nah disini adalah kita sudah sampai pada bonus penunjang karir periode yang ke-6 yaitu untuk masanya ini tanggal 5 Agustus sampai 1 September tahun 2022 informasi selengkapnya disini teman-teman bisa berkunjung ke google kemudian kita masuk ke event.skillacademy.com kemudian kita bisa klik enter disini kita bisa scroll yaitu sekarang untuk bonus penunjang karir ini tanggal 5 Agustus sampai 1 September bisa kita lihat detail untuk cara mendapatkannya nah disini ada dua cara untuk mendapatkannya yaitu yang pertama kita membeli dan menyelesaikan satu kelas pelatihan di skill academy dengan nilai minimal 700 ribu rupiah ya selama periode berlangsung atau opsi yang kedua kita membeli dua kelas pelatihan di skill academy dengan total nilai 700 ribu rupiah misalkan saja untuk pelatihan pertama harganya 500 ribu pelatihan kedua itu bisa harganya yang 200 ribu atau 250 ribu kemudian dari dua pelatihan itu kita selesaikan teman-teman dalam periode waktu 5 Agustus sampai 1 September 2022 dan nanti kita lakukan redem ya untuk vouchernya supaya mendapatkan untuk bonus penunjang karirnya tutorial lengkap untuk meredem voucher atau menukarkan dengan pulsa 100 ribu nanti silahkan simak video di akhir video ini ya para kerja gelombang yang ke-41 ini disini saya update untuk kelas pelatihan yang sudah mencapai reach limit artinya kelas ini sudah nggak bisa dibeli teman-teman untuk saat ini dan nanti akan dicerat sedia ya pada periode yang berikutnya jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kelas-kelas ini kalian nggak bisa melanjutkan untuk membeli maka silahkan kalian memilih opsi lain di skill academy yang mana banyak sekali ya untuk pilihannya berikut adalah cara membeli pelatihan prakerja yang benar dan cara menyelesaikan pelatihan prakerja serta cara klaim bonus 100 ribu rupiah untuk saat ini kita membeli pelatihan prakerja yang ada di sikel academy ini hanya bisa melalui website ya disini kita buka HP kemudian kita buka di mesin pencari atau Google kita ketikkan skillacademy.com kemudian kita klik cari berikutnya karena kita belum membuat akun di skill academy kita harus membuat akun terlebih dahulu untuk membuat akun disini kita bisa klik lainnya di pojok kanan bawah selanjutnya disini kita pilih yang bagian daftar kemudian disini kita masukkan nama lengkap kita masukkan email kita konfirmasi email masukkan nomor HP buat kata sandi konfirmasi kata sandi kemudian kita checklist dan kita klik daftar setelah kita berhasil membuat akun kita pilih klik label prakerja selanjutnya kita akan ditunjukkan untuk kelas-kelas pelatihan yang bisa dibeli menggunakan kartu prakerja disini teman-teman bisa memilih pelatihan yang teman-teman sukai ya yang mana disini kita bisa memilih sesuai dengan bakat dan minat hobi kita misalkan saja disini kita akan membeli pelatihan yang ada disini nah misalkan yang ada pada kelas populer misalkan kita pilih yang 675 ini kita bisa klik ambil kelas untuk melanjutkan pembelian kemudian disini setelah kita memilih kelas kita kita akan dibawa menuju ke metode pembayaran kemudian disini kita bisa scroll kebawah kita pilih kalau kita menggunakan metode pembayaran kartu prakerja kita checklist di bagian prakerja kemudian disini bisa dibeli menggunakan bukalapak nah disini kita klik bukalapak selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke kelas yang akan kita beli berikutnya kita scroll kebawah nah berikutnya disini kita klik lanjutkan kemudian kita checklist ya saya menyetujui kita klik lanjut berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login bukalapak ya nah disini jika teman-teman belum memiliki akun bukalapak kita harus membuat akun bukalapak dulu untuk membuat akun disini bisa klik daftar kemudian kita bisa masukkan nomor hp ataupun email untuk kita membuat daftar kemudian kita klik daftar kemudian kita bisa masukkan nomor hp ataupun juga email kemudian kita bisa klik daftar nah kita isikan disini ya kemudian kita kirim kode nah kemudian kita buka di email kita teman-teman nanti akan ada email notifikasi verifikasi nah berikutnya kalau kita sudah masukkan kode verifikasi berikutnya ini kita membuat nama ya teman-teman kita isi nama lengkap kemudian kita membuat password oke kita isikan nama kita kemudian kita klik simpan oke sudah berhasil ya teman-teman kemudian kita klik lanjut nah berikutnya disini kita karena ingin membayar dengan kartu prakerja ini nama prakerjanya kita untuk menyalainya kita klik disini klik salin ini teman-teman kita masuk ke bukalapak kita pastikan disini teman-teman nah kita pastikan disini nomor prakerjanya kemudian kita bayar dengan kartu prakerja nah ini ada konfirmasi bayar dengan kartu prakerja kemudian kita klik ya lanjutkan pembayaran berikutnya nanti akan ada pemberitahuan bahwa pembelian berhasil kalian buka berikutnya nanti ambil kode vouchernya berikutnya kita kembali ke skill academy untuk meredem atau menukarkan kode voucher yang sudah kita salin dari bukalapak tadi untuk menukarkan kode voucher disini kita klik tukarkan kode voucher berikutnya disini kita klik pada bagian kotak diatas ya masukkan kode voucher kemudian kita tempelkan kode voucher yang kita sudah salin dari bukalapak kita klik tempel kemudian kita klik tukarkan setelah kita berhasil membeli kelas pelatihan di skill academy dan berhasil redem voucher berikutnya kita harus segera menyelesaikan untuk pelatihan yang sudah kita beli disini kita bisa klik kelas saya kemudian disini akan ditunjukkan untuk kelas yang sudah kita beli ya nah disini kita akan ditunjukkan prosentasenya untuk melanjutkan memulai pelatihan kelasnya kalian bisa klik lanjutkan ini kita akan diarahkan untuk melihat kelasnya disini yang pertama ada pre-exam ini teman-teman wajib dikerjakan kemudian untuk materi materinya sub materi ada nonton video kemudian mengerjakan kuis ini teman-teman silahkan tonton dan kerjakan kuisnya kemudian pastikan di masing-masing nama sub kelas ini ini sudah ter checklist warna hijau ya kalau misalkan semua sudah ter checklist warna hijau maka teman-teman nanti akan mendapatkan progres kelasnya yaitu 100% setelah itu teman-teman bisa mengisi rating dan ulasan setelah itu nanti sertifikat yang diperoleh dari pelatihan ini akan masuk ke dashboard prakerja kita ini kita bisa klik progres kelas kemudian jadwal webinar kemudian disini gak ada webinar ya teman-teman nah disini kita bisa melihat daftar sertifikat disini maka akan ditunjukkan yaitu sertifikat yang sudah kita miliki teman-teman dan nanti tinggal menunggu saja dalam waktu maksimal 3 hari sertifikat ini akan ditransfer menuju ke akun prakerja kita dengan demikian kita akan mendapatkan pembayaran insentifnya ya berikutnya kalau misalkan disini tadi teman-teman kalian membeli pelatihan yaitu seharga kurang dari 700 ribu maka teman-teman setelah menyelesaikan pelatihan ini silahkan kalian membeli lagi pelatihan yang ada di siti akademi supaya nanti bisa mendapatkan bonus menuju karir 100 ribu rupiah misalkan teman-teman disini sudah berhasil menyelesaikan 2 pelatihan dan disini kita membeli pelatihannya adalah dengan total nilai 700 ribu maka untuk klaim bonus menuju karir kalian bisa masuk ke skill academy dan disini kalian supaya lebih cepatnya juga bisa berkunjung langsung yaitu ke google disini kalian bisa ketikkan yaitu event.skillacademy.com kemudian kita bisa klik enter berikutnya untuk klaim bonus penunjang karirnya disini kalian bisa scroll dan pilih yaitu bonus penunjang karir ya periode 5 Agustus sampai 1 September 2022 kalian klik lihat detail berikutnya disini kita scroll ke bawah dan disini pastikan kita sudah memenuhi persyaratan nomor 1 berikutnya ini untuk kita klaim bonus penunjang karir kalian perhatikan yang nomor 2 kita isi formulir pendaftaran karir mentoring ya dengan cara klik link berikut ada tulisan berikut warna hijau ini kita bisa klik kemudian disini kita masukkan nama lengkap kita masukkan nomor hp masukkan email kemudian kita telah membeli kelas pelatihan perkerjaannya berapa maka 1 atau ke 2 kita masukkan nama kelasnya apa masukkan kode vouchernya berikutnya disini kita ingin untuk bonus 100 ribu nya dikirim ke e-wallet atau ke bank transfer atau pulsa tinggal kita melengkapi data-datanya kemudian disini setelah kita melengkapi data kita klik kirim saja setelah itu nanti kita tinggal menunggu untuk pencairan bonus 100 ribu rupiahnya teman teman selamat menurut Visa kamu menangat